ke KU sebagai postdoc. Pertama, sebelum kita apply, ini ada beberapa checklist. Ini teman-teman bisa snapshot ini dulu, atau mungkin bisa lihat lagi di YouTube channel. Pertama, kita harus cari tahu patient kita. Kita maunya di akademia atau di research. Kenapa kita mau daftar postdoc? Nanti seorang misalnya ditanya juga sama profesor. Terus ketika tahu, oke saya punya patient di akademia ini. Kemudian saya mau daftarnya ke mana? Disiplinnya ke mana? Apakah kita mau fundamental science atau apakah mau application? Kita suka di environment, health, engineering, komputer, machine learning, sekarang lebih ramai, itu data science. Nah ketika saya, oke saya ingin di machine learning. Cari profesornya. Gimana cari profesornya? Lihat jurnal-jurnal yang kamu suka. Misalnya saya suka tentang machine learning, tentang image analysis misalnya. Siapa sih yang berkecimpung di bidang itu? Cari profesornya. Kalau sudah ketemu profesor, lihat profesor itu sedang studi apa, research studinya. Cek, biasanya profesor itu punya personal website atau punya research group. Apa sih sedang pekerjakan, sedang dia kerjakan, apakah sesuai dengan yang saya ingin kerjakan. Kalau sudah cocok, kirim email. Email yang profesional dan concise. Profesor itu waktunya sangat sibuk sekali, nggak bisa kita kasih kirim email yang sampai dua, tiga paragraf. Satu paragraf, concise to the point. Kamu maunya apa, saya sukanya apa, saya mau apply. Nah kalau misalnya di reply, oke, minta waktu untuk diskusi atau interview. Nah ketika sudah interview, dapat baru daftar. bisa juga dengan sisi lain, cara lain, cari dulu online vacancy-nya. Lihat ke kaus website, kalian bisa masuk ke kaus.edu.sa, nanti masuk ke karir, misalnya job gitu, nanti cari di bidang postdoc, ada di situ, di website. Atau di link in, buka link in, ketik kaus, pilih job, nanti ada list-nya di situ, postdoc, position apa aja, dan di mana aja. Atau bisa juga cari di related community association, atau job hunting website, itu biasanya ada juga. Tapi saya lebih saranin ke website asli, atau ke link in. Kemudian, jangan lupa untuk build connection, maksudnya cari tahu dari teman, dari ex-college, atau ex-postdoc, misalnya ada-ada punya teman postdoc, dulu postdoc di mana? Di Jepang. Oh cari teman-teman di Jepang. Oh ada postdoc di kaus tadi ya? Oh iya, coba tanya. Dulu di kaus ada profesor yang cocok dengan bidang saya, segala macam. Atau tanya profesor kalian sendiri. Yang terakhir adalah, ini paling penting, misalnya kalian suka teledor ya, jangan kontak profesor, kalau kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi harus tahu dulu dia ngerjain apa, baru di kontak. Seperti itu. Dan ini adalah sekuensnya. Pertama, find vacancy. Tadi bisa dari online, atau mungkin dari paper ya. Kemudian kontak profesor. Harus pertama kali telah kontak profesor dulu. Nanti kalau sudah kontak, di-reply, minta waktu untuk interview. Kalau cocok, dan kata profesor, baru apply. Online application. Sudah di-apply, nanti ada lagi HR interview. Kalau oke sama HR interview, ada background check. Nah, background check ini memakan waktu beberapa minggu lah. Kalau semua sudah oke, nanti baru dapat offer letter. Sudah offer letter selesai, akan mengurus visa sampai start working. Nah, berapa lama sih proses dari awal sampai akhir, itu kurang lebih 3 sampai 12 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena tadi, mulai dari daftar, sampai interview, segala macam, paling cepat 3 bulan. Kenapa sampai 12 bulan, ada yang bisa bermasalah di bagian visa, ada juga yang, saya mau lulus PhD, tapi masih tahun depan. Ada juga, dan beberapa profesor, mau untuk menunggu sampai kamu lulus. Misalnya, oh saya tahun keempat PhD, tahun kelima PhD, kapan lulusnya? 6 bulan lagi, atau tahun depan lulus. jalanin aja dulu, daftar aja dulu, nanti kalau ketika sudah diterima, oh, masih 6 bulan lagi lulusnya, nggak masalah. Biasanya profesor itu, bersedia untuk menunggu selama 1 tahun. Dan ketika, ketika ada waktu menunggu ini, biasanya bisa juga dimanfaatkan profesor, untuk menulis proposal research. Misalnya, wah, saya mau menghayar si A, si A ini, dia punya kemampuan, di bagian coding misalnya. Ada si profesor, bisa bikin proposal research, mau melakukan, studi tentang machine learning. Nah, calon, postdoc-nya adalah si A ini. Bisa kayak gitu. Jadi, sangat fleksibel. Dan jangan ditunggu-tunggu lagi, kalau memang sudah tinggal di tahun terakhir, segera daftar postdoc. Jangan dulu, lulus dulu baru daftar postdoc. Nah, ini salah satu contoh ya, online vacancy, bisa teman-teman buka di kaos.edu.sa, dan kemudian ada about, ada postdoc research position. Bisa ke sini nih, ke about, nanti cari research position, dan ini banyak. Tadi saya cek hari ini, kalau nggak salah, ada 51 postdoc position kosong. 51 per hari ini. Jadi, coba cek-cek, apa ada yang cocok atau nggak, kalau ada cek, langsung apply. Dan biasanya sebelum apply ini, disarankan, disarankan ya, sebelum apply ini, kontak profesornya dulu. Bilang, keprofesornya, kalau saya melihat ada open recruitment, buat postdoc, di bidang ini nih, apakah saya bisa daftar, tidak, atau minta waktu, baru apply. Kalau apply dulu, baru kotak profesor, bisa aja, cuma chance-nya, kalau saya bilang, chance-nya lebih kecil. Ini contoh kalau di link-in ya, di contoh ke link-in, ketika aja kaos, di search, nanti masuk jobs, nanti kelihatan ada yang dicokan, contohnya, postdoc sini, ada fakulti bahkan, ada post juga di bagian life cycle, biology kalau misalnya itu. Nah, ini tipikal question ketika interview ya, misalnya sama profesor, misalnya dia tanya itu apa, kamu research interest-nya apa, kenapa penting untuk melakukan riset itu, kamu sekarang lagi kerjain apa, makanya saya bilang, lebih enak kalau lagi masih PSD, jadi dijelas, oh saya lagi masih PSD, lagi mengerjakan A gitu, tapi kalau kamu udah lulus, lulus PSD, dan belum dapat pekerjaan, kamu lagi ngapain, saya lagi nunggu pekerjaan, itu kan terkesan kurang apa ya, kurang profesional, kurang siap gitu, jadi makanya kalau selama masih PSD, itu lebih baik. Atau misalnya kamu lagi bekerja, sekarang udah lulus PS2, kemudian lagi bekerja, itu juga bagus, misalnya kamu tanya, sedang apa, oh saya sekarang sedang bekerja di industri, oil and gas misalnya, saya bekerja di industri pangan, di industri energi gitu, nah saya pingin PSD untuk, katakanlah melanjutkan, kompetensi saya, pingin belajar lebih banyak, tentang apa yang sedang saya ketika sekarang, itu bagus. Karena ditanya, apa sih the biggest goal kamu gitu, oh karena ditanya, the biggest achievement kamu apa, apa sih tujuan utama hidupmu gitu, ada lagi pertanyaan teriki, are you willing to do, bla bla bla, misalkan profesor-profesornya misalnya, sedang mengerjakan sebuah studi tentang, kata-kata tentang Marin, tentang shark, tentang hue misalnya, tapi kamu misalnya disini tentang kura-kura, kamu mau gak mengerjakan tentang shark, dibandingkan kura-kura, itu bisa pertanyaan teriki, ingin melihat apakah profesor itu, ingin melihat apakah si calon postdoc ini, dia orangnya fleksibel atau tidak, atau mungkin dia keras kepala gitu, nah kemudian, pertanyaan lagi, bagaimana background kamu match dengan apa yang saya bekerja sekarang, jadi kadang-kadang ada yang bertanya, aduh saya gak cocok nih bidang saya nih, dengan apa yang di profesor yang sedang kerjakan, tapi ditanya apakah cocok atau tidak, nah itu juga pertanyaan, melihat apakah kita bisa membawa knowledge, knowledge yang kita punya sekarang, di apply di apa yang sedang dikerjakan oleh profesor, bisa jadi beda, tapi kan basicnya sama misalnya, kayak gitu, misalnya kita backgroundnya komputer science, untuk communication, untuk communication, tapi ada juga profesor komputer science, tapi lebih ke machine learning atau data science, tapi kan kita punya ilmu coding gitu, misal, terus ada lagi pertanyaan teriki, kamu tau gak tentang ini, tentang itu, biasanya technical question, dan teman-teman tau lah, kira-kira technical question yang di bidang kalian seperti apa, itu buat melihat kompetensi kita, dan yang terakhir bisa ditanya, tell me about your previous publication, implications seperti apa, jadi kamu udah publish belum, publikasi kamu apa, implikasi dari publikasi kamu apa, makanya penting juga, sebelum daftar postdoc itu kita punya publikasi, di jurnal yang bagus tentunya, kalau gak punya publikasi, itu chance untuk diterimanya sangat kecil sekali, kalau pertanyaan dengan HR, biasanya ditanya education background kita, family status, misalnya kamu udah punya anak atau belum, udah menikah, segala macam, karena nanti akan menjadi pertimbangan, ketika di hire itu, nanti ditinggal di mana, rumahnya di mana, kayak gitu lah, international travel juga ditanya, misalnya kamu udah travel kemana aja, untuk melihat apakah se-flexible itulah kita, apakah kita tuh orang yang suka, diam di rumah gitu, atau suka dengan adventurous lah, goal selama, dan setelah postdoc, dan ditanya future plan, kamu mau kemana setelah lurus dari kaos, apakah ke industri, apakah ke agama ini, bisa pertanyaannya kayak gitu, oke, mungkin ini dua slide terakhir, sub-important notes, ini penting juga, bisa kalian screen capture, penting ya, yang pertama, kalau kita daftar postdoc, dan sudah diterima kontraknya, biasanya kontrak pertama itu, satu atau dua tahun, kemudian bisa diekstensi, sampai dengan lima tahun maksimum, setelah lima tahun kemana, kita bisa berharap, dipromosikan, jadi riset saintis, atau kita harus keluar dari kaos, jadi asisten profesor di tempat lain, atau mungkin cari postdoc di tempat lain lagi, terus postdoc salarinya itu, biasanya kan dari pocket ID, dari profesor, jadi profesor itu sudah punya uang sendiri, sudah punya funding sendiri dari kaos, itu dipakai untuk membiayai postdoc, tapi itu tidak berlaku untuk orang yang lulusan kaos, jadi misalnya kayak saya gitu, saya kan dari kaos, lulus dari kaos, ingin jadi postdoc di kaos, itu nggak bisa dari pocket ID dari profesor, harus dari eksternal funding, jadi lebih susah ya, jadi sebenarnya potensial hire untuk eksternal aplikan, itu jauh lebih baik, lebih mudah dibandingkan internal aplikan, kayak gitu, tapi kalau misalnya memang profesor itu punya eksternal funding, insya Allah bisa rekrut PSD dari dalam, nah kenapa saya kayak gitu, karena kaos itu punya visi, lulusan kaos itu harus menyebar ke seluruh dunia, untuk memperkenalkan kaos, sebagai ambasador kaos lah, oh saya tuh lulusan kaos loh, kemudian tadi, very important to have a contact with profesor, before applying gitu ya, gimana sih caranya biar ketemu profesor, dari conference, misalnya ke conference ketemu profesor, ya ada profesor dari kaos, make contact gitu, ya kemudian ada meeting sama profesornya, kemudian open collaboration, tadi ada teman-teman nanya, gimana caranya biar misalnya kaos, saya ngejain A gitu, yaudah bikin kolaborasi sama profesor di kaos, bisa juga visitin studi, dan ini visitin studi juga, pas lagi kita PSD, kita lagi PSD, dikatakanlah di Indonesia, ingin jadi visitin studi di kaos, nanti kan bekerja dia 3-6 bulan, dan melihat profesor, wah ini anak bagus nih, saya mau hire lah sebagai postdoc, nah itu penting juga, gimana caranya jadi visitin studi, dan bisa masuk ke, bisa buka website kaos, nanti cari visitin studi, kemudian apply, jadi bilang, having a similar background dengan profesor itu sangat penting, tapi punya motivasi untuk belajar hal yang baru, dan mengikuti apa yang profesor itu kerjakan, itu juga sangat penting juga, jadi kita tidak boleh keras kepala lah, terus, ini juga prepare a solid teaching statement, research statement, postdoc objective, and future goal, ini harus bagus, kalian harus mentailer, mempersiapkan dokumen ini, sangat matang sekali, sebelum menemukan daftar ya, karena kalau misalnya masih mengambang, bisa percaya, bisa percaya, bisa percaya, bisa percaya, bisa percaya,